Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi kantong warga NU akan menjadi medan menarik bagi calon presiden untuk dapat meraih simpati dari warga NU. Dalam pandangan Direktur Indopol Ratno Sulistianto, para calon presiden membutuhkan kiat khusus karena berdasarkan hasil survei suara warga NU tersebar ke semua calon presiden yang ada. Pendekatan khusus ini penting agar mereka mampu mengamankan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pemilih besar pada pemilu 2024. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah pemilih besar dalam pemilu 2024. Meriah kemenangan di dua provinsi ini menjadi kunci untuk memenangkan pemilihan presiden. Kondisi ini menjadikan berbagai upaya dilakukan oleh calon presiden untuk meraih simpati dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan mayoritas warga merupakan warga NU, maka pendekatan kepada tokoh dan warga NU menjadi pilihan bagi setiap calon presiden. Karena memang secara angka jumlah terbesar pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu didominasi oleh NU. Artinya apa? Bahwa NU ini apalagi Jawa Timur dan Jawa Tengah itu punya kultur yang warga NU itu ikut preferensi politiknya pada hiainya misalkan atau pada guru-gurunya. Ini menjadi potensi. Jadi secara anilisi politiknya itu saja. Tapi apakah ini menjadi faktor penentu? Ya saya pikir nggak juga. Nggak juga dalam artian apa. Karena menyebar itu tadi, apalagi kemudian ditambah dengan secara struktur, secara formal, PBNU menyatakan bahwa PBNU tidak melibat politik. Pedekatan kepada warga NU membutuhkan kiat khusus karena suara warga NU berdasarkan hasil survei tersebar di semua nama calon presiden yang saat ini beredar di masyarakat.